DPRD Janji akan sampaikan terbuka penggunaan anggaran COVID. Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono secara tegas mengatakan, DPRD akan meminta laporan resmi dari pemerintah Kota Ambon dalam hal ini tim gugus tugas COVID Kota Ambon terkait penggunaan anggaran secara terperinci untuk selanjutnya akan disampaikan oleh DPRD ke masyarakat. Penegasan ini disampaikan Latupono saat ditanya mengenai pengawasan Dewan terkait penggunaan anggaran oleh pemerintah Kota Ambon khusus dalam pengadaan, khusus dalam penanganan COVID di Kota Ambon karena menurutnya masyarakat juga berhak mengetahui untuk apa saja pemerintah Kota Ambon menggunakan anggaran tersebut karena anggaran itu adalah anggaran milik publik. Untuk itu wajar jika masyarakat meminta adanya transparansi dari pemerintah. Oleh karena itu selaku wakil rakyat, ia akan memanggil tim gugus tugas COVID-19 Kota Ambon untuk diminta laporannya mengenai tugas dan tanggung jawab selama ini dalam penanganan COVID di Kota Ambon termasuk meminta laporan penggunaan anggaran sampai saat ini. Dikatakannya sebelumnya sesuai laporan awal dari tim gugus tugas bahwa telah menggunakan anggaran sebesar 20,2 miliar rupiah dari total yang dianggarkan sebanyak 46,9 miliar rupiah. Namun sampai saat ini belum ada laporan lanjutan oleh tim gugus tugas seberapa besar anggaran telah digunakan sehingga DPRD berkewajiban untuk mempertanyakan kembali penggunaan anggaran tersebut. Dirinya berjanji jika nantinya telah menerima laporan dari tim gugus tugas akan disampaikan secara terbuka ke masyarakat seberapa besar anggaran yang telah digunakan untuk diperuntukkan apa saja oleh tim gugus tugas. Dengan demikian tidak ada yang perlu ditutup-tutupi oleh pemerintah dalam hal ini tim gugus tugas COVID-19 Kota Ambon. Penggunaan anggaran selama PSBB ini berapa yang sudah dipakai? Dari penggunaan penanganan COVID-19, 46,9 miliar. Jadi hasil yang kemarin sudah disampaikan ke publik kan 20,2 miliar yang sudah terpakai. Kalau memang teman-teman diteritian nanti kalau ada rapor selanjutnya kita akan menekan. Kan ini harus diketahui publik. Karena ini kan dana publik yang harus publik ketahui. Jadi teman-teman wartawan sudah sabar nanti kalau rapor selanjutnya jadi kita akan sampaikan kepada teman-teman. Diteritian detaunya seperti apa. Itu harus memang diketahui publik. Sebelumnya diberitakan Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono di Balai Gedung Wakil Rakyat DPRD Kota Ambon dirinya menyampaikan kepada sejumlah wartawan bahwa sesuai laporan awal dari tim gugus tugas ke DPRD Kota Ambon bahwa anggaran yang telah digunakan sebanyak 20,2 miliar rupiah dalam penanganan COVID di Kota Ambon. Di sisi lain juga banyak masyarakat yang meminta agar pemerintah transparan untuk menyampaikan penggunaan anggaran COVID ke masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang mengeluh tidak mendapatkan bantuan di tengah masa pandemi sementara kehidupan masyarakat semakin terpuruk sementara itu juga begitu besar anggaran yang disediakan pemerintah namun mereka tidak pernah tersentuh bantuan. Terima kasih telah menonton!